Seorang wisatawan asal Tegal, Jawa Tengah tewas tenggelam di aliran Sungai Waikasuci, Kabupaten Waikanan saat hendak membuat konten. Korban diduga terjatuh dari tebing dan tak bisa berenang saat kondisi aliran sungai deras. Beginilah suasana petugas Polsek Asui Waikanan melakukan olah kejadian perkara di lokasi kejadian tewasnya Sugeng Sunaryoh, 30 tahun, warga desa Kalisala, Kecamatan Margahsari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Diketahui korban tewas saat berlibur bersama rekannya dan hendak membuat konten menggunakan ponselnya di pinggir sungai Waikasui, Kabupaten Waikanan. Diduga korban terjatuh dari tebing dan tak bisa berenang saat kondisi aliran sungai deras. Jenazah korban ditemukan di aliran sungai yang tak jauh dari lokasi kejadian. Kita sempat foto-foto, pakai kamera dia juga, kita foto-foto, terus pas kita lagi foto-foto itu, karena memang posisinya di dalam air kan, itu kayak batu yang diinjek itu jatuh, jadi kayak kepleset gitu, terus ke bawah arus. Mbaknya? Iya, saya juga. Terus masnya itu mungkin mau nolongin saya juga, saya sempat berasa ditarik, tapi abis itu lama-lama dia lepasin saya kan. Itu kejadiannya berapa kejadian, Mbak? Nah, kejadiannya sekitar jam 4. Kapolsekasui Waikanan, AKP Abri Firdaus mengetahui peristiwa itu terjadi setelah mendapat laporan dari warga. Selanjutnya dilakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis. Polisi menduga korban tewas terjatuh di aliran sungai, namun saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hari ini Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, kami dari Polsekasui beserta anggota dan bekerjasama dengan aparatur kampung dan warga di Kampung Talang Mangga. Kembali mendatangi lokasi TKP, tepatnya di sungai atau Kali Ikasui. Korban Mas Sugeng Senarjo ini bertempat tinggal yaitu di Desa Kalisala, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sudah kita pulangkan tadi malam, sekitar jam 00.00 WIB, ambulan masih dalam perjalanan menuju rumah duka di Kabupaten Tegal. Jenesa korban sendiri sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di Tegal, Jawa Tengah. Dari Kabupaten Waikanan, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.